Intro Halo guys, Andra disini Kali ini kita akan review sekaligus share tutorial menggunakan alat tester aki Lankol Micro 200 Pro Alat ini terbilang cukup akurat untuk mengetahui tingkat kesehatan sebuah aki Alat ini bisa menentukan nilai CCA sebuah aki Tingkat kesehatan aki Kemudian seberapa jatuh tegangan aki saat kita mencoba start mobil Juga mengukur tegangan alternator atau dinamo ampere saat mobil sudah menyala Tancapkan dulu kutub positif aki Lanjut kutub negatif Alat akan otomatis menyala Apabila alat tidak langsung menyala, itu artinya aki sudah terlalu lemah Percobaan pertama, kita mengukur CCA sebuah aki mobil Kita pilih baterai tes Jenis aki karena ini adalah tipe aki basah, maka kita pilih floated Pilih CCA Kemudian masukkan rate CCA standar aki kita Misal untuk baterai aki ini, CCA waktu baru beli sekitar 300 Klik tes Nah, hasilnya seperti ini SoC ini artinya level kapasitas aki dalam persen SoH ini level kesehatan aki dalam persen jika dihitung dari CCA aki saat baru Bisa kita lihat, SOHnya 66% dan CCA 245 Yang artinya aki masih lumayan bagus Meski CCA yang turun dari 300 ke 245 Dipakai starter juga masih bagus Tapi kalau tidak dipakai lebih dari 5 hari Biasanya dia akan langsung ngedrop Ini adalah efek CCA aki ini sudah turun 55 dari awal sejak beli Kemudian untuk R ini resistan Ini hambatan di dalam elemen plat di dalam aki Semakin besar hambatan, kondisi aki semakin tidak bagus Biasanya yang bagus di bawah 10mΩ Jadi untuk menggunakan alat ini Kalian harus mengetahui Berapa CCA awal aki tersebut Dengan begitu bisa kita lihat perbandingan CCA awal dengan CCA pada saat dites Akan terlihat tingkat kesehatan aki-nya Untuk macam-macam aki sebagai berikut Yang pertama, Regular Flooded Artinya aki basah Atau aki yang menggunakan cairan elektrolit yang sering kita temui Aki kering pada mobil sebenarnya juga sama saja Regular Flooded Hanya saja berbeda dalam pengemasannya dan teknologi penguapannya Yang kedua, AGM Artinya sama saja dengan aki basah Hanya saja AGM menggunakan penyekat fiberglass di antara plat-platnya Jadi lebih rapat dan lebih aman dari tertumpah Yang ketiga, Gel Artinya aki yang menggunakan gel sebagai elektrolitnya Teknologi ini biasa dipakai di motor dengan tipe yang biasa kita sebut Aki kering motor Yang keempat, EFB Ini tipe aki yang biasanya digunakan untuk kendaraan yang memiliki fitur start-stop Termasuk aki basah Tapi lebih canggih Memiliki CCA yang besar dibanding aki lain dengan amper yang setara Percobaan kedua, kita akan ukur seberapa jatuh tegangan aki saat mesin kita start Pilih nomor 2 Cranking test Setelah itu kita coba start mesin hingga menyala Hasilnya seperti ini Tegangan drop ke 10,24V Yang artinya masih lumayan bagus Apabila drop di bawah 10V Itu artinya aki sudah jelek atau aki sudah lemah Dan harus di charge ulang Untuk time ini tidak hanya berhubungan dengan baterai Karena masih ada hubungannya juga dengan mesin Jadi kita abaikan saja Percobaan ketiga, kita akan melakukan tes kepada alternator mobil Apakah masih bisa mengisi aki dengan baik atau tidak Pilih nomor 3 Charging test Pastikan mesin mobil sudah dalam keadaan menyala Kita coba tekan pedal gas selama 5 detik Hasilnya seperti ini Pengisian aki normal di 14,21V saat dengan beban Dan 14,37V saat tanpa beban Oke guys, sekian review dan tutorial singkat Menggunakan tester aki lankol mikro 200 pro Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya kalian dapat notifikasi apabila ada video baru Video selanjutnya kita akan bahas tentang charger aki Simak terus ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih